Selebritas yang juga politisi Marissa Hak dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sore ini. Marissa Hak berpulang pada Rabu Dinihari di usia 61 tahun, sodara. Ada yang menyangka istri Kang Fauzi ini pergi begitu cepat karena sebelumnya dikabarkan tidak memiliki masalah kesehatan. Maafkan dan doakan, itulah yang disampaikan suami Marissa Hak Ikang Fauzi yang sangat terpukul dengan kepergian sang istri. Ikang Fauzi dan Marissa Hak dipertemukan saat keduanya terlibat dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih tahun 1984. Dua tahun kemudian keduanya memutuskan menikah. Adik Marissa Hak Sorai Hak bercerita jika sebelum meninggal Marissa tidak mengalami sakit. Marissa beraktifitas seperti biasa. Dan saat malam hari bertemu sekitar pukul setengah satu malam, keluarga menemukan almarhumah sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa, mereka beraktifitas kemudian pulang ke rumah. Kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas. Dan menurut info, kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Karena memang kepergiannya itu tanpa sakit. Kemudian juga tanpa ada tanda apapun juga. Para pelayat berdatangan ke rumah duka almarhumah Marissa Hak. Beberapa di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, musisi ADMS, dan sang istri Memes. Sampai jumpa di antaranya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.